bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa kabar teman-teman sekalian sehat selalu salam hormat pada para senior salam hangat pada teman-teman semuanya para pecinta tanaman hias para pecinta bonsai semoga teman-teman sehat selalu Alhamdulillah hari ini kita bisa menyapa teman-teman sekalian berjumpa lagi di channel saya Abir Antawi hari ini saya mau kita mau belajar sama-sama untuk teknik beberapa teknik untuk mengecilkan pelepah dari kelapa jadi kita mau bikin bonsai kelapa jadi disini saya punya beberapa beberapa bahan dari kelapa ini mau kita coba beberapa perlakuan tiga teknik tiga perlakuan untuk mengecilkan dahan dari bonsai kelapa ini baik teman-teman sekalian kita ya teman-teman ini saya punya bahan yang baru keluar ya ini nanti kita coba untuk perlakuan biasanya untuk model yang seperti ini kita coba melakukan kalau bahasa di bonsai kelapa kalau gak salah sayat mawar ya nanti kita coba untuk sayat mawar jadi nanti ini kita bersihkan kemudian kita sayat mawar kemudian untuk yang kedua dan ketiga ini ini sebenarnya yang kedua dan ketiga ini sebenarnya sama hampir sama metodenya jadi kita melakukan penebasan ditebas yang ini nanti kita tebas yang ini juga kita tebas tapi yang ini tebasnya modelnya bertingkat ya jadi pelepah kemudian bertingkat kalau ini nanti kita tebas habis kemudian nah ini ada bonsai ya kelapa punya saya ini sudah saya pernah saya update eh sudah pernah saya videokan sebelumnya nah ini kita mau menyayat pelepah ya untuk membuka membuka pelepahnya ini ya ini kayaknya bermasalah ini daunnya kering panasan oke teman-teman sekalian kita lanjutkan ini kita mulai menyayat ya jadi ini memang perlu lebih hati-hati karena terus terang saya sendiri sudah beberapa kali bermasalah dengan teknik menyayat mawar seperti ini jadi biasanya patah ya tunasnya patah sehingga mati atau busuk atau busuk ini yang pertama ya ini hati-hati sekali karena ini rahun patah ya teman-teman kalau sudah seperti ini untuk cara yang kedua teknik menebas atau memotong tapi sebelumnya ini kita bersihkan dulu seputaran mata tunasnya ini setelah itu baru nanti kita tebas baik ini langsung kita tebas ya jangan tolong ambilin tisu satu nak kurang lebih 5 sampai 10 cm begini ya bismillah nah jadi kurang lebih ini hasilnya rawan sekali kalau terkena air ya potensi busuknya besar sekali makanya nanti setelah ini nanti kita tetap menggunakan ini untuk cara yang ketiga sebenarnya juga sama ya tekniknya kita melakukan penebasan cuman ini modelnya nge-trap ya atau bertingkat prinsipnya tetap sama ya karena penebasan sendiri tujuannya adalah untuk mempercepat tumbuhnya tunas baru dimana tunas baru yang tumbuh nanti diharapkan bisa membawa pelepah yang ukurannya menjadi lebih pendek dan dan juga mempercepat daun dari kelapa ini untuk pecah jadi mempercepat pecah dari daun kelapa ini karena tunas baru yang keluar biasanya itu adalah tunas yang pecah dan perlu diperhatikan buat teman-teman sekalian ini berdasarkan pengalaman yang saya pernah alami ya kalau teknik menebas seperti ini rawan sekali terkena air ya kalau terkena air dia berpotensi busuk dan kalau sudah busuk ya udah wasalam biasanya sudah nggak bisa apa namanya diharapkan lagi jadi sehingga setelah kita melakukan ini kita tutup ya sebenarnya untuk menutupnya sendiri bebas ya bisa kita menggunakan plastik atau wadah yang lain nah disini saya menggunakan tuh bekas ya air mineral kemudian saya menggunakan rapid menggunakan besi ya untuk supaya penutupnya ini tidak bergerak dan insyaallah Hai ini aman dari air hujan aman dari pada saat kita melakukan penyiraman ya dan juga aman juga dari embun kemudian yang terakhir ini sebenarnya hanya perawatan ya kita melakukan pengurangan pelepah dan juga kita melakukan penyayatan untuk tunas yang baru tujuannya supaya pelepah yang keluar nanti juga tidak panjang atau lebih pendek ukurannya Hai dan sekali lagi ini juga perlu hati-hati paling tidak kita kita punya pisau yang tajam matanya karena Hai tunas dari kelapa yang Hai mau kita sayat ini rawan sekali Hai untuk patah ya sekali lagi kalau memang tunasnya patah ya potensi matinya lebih besar jadi kita harus berhati-hati ya seperti inilah hasilnya teman-teman sekalian mudah-mudahan Hai mudah-mudahan setelah kita sayat ini tunas selanjutnya ukurannya juga menjadi lebih pendek oke teman-teman ini coba percobaan kita ya ini sayat mawar aduh aduh enggak tahu ini bisa selamatnya mudah-mudahan bisa selamat Hai nanti kalau memang kondisinya tidak mungkin kan terpaksa kita potong lagi nih ya kita tebas lagi kemudian ini yang kita tebas tadi ya gimana setelah kita tebas kita tutup menggunakan bekas air mineral ini kita kunci menggunakan besi tujuannya adalah supaya tidak terkena air sama ini juga ya kalau ini tebasnya bertingkat Hai prinsipnya sih sebenarnya dua ini sama ya melakukan penembasan kemudian nanti kita lihat perkembangannya seperti apa kemudian ini ya ini kita melakukan perawatan penyayatan teman sekalian terima kasih teman-teman sudah menonton sudah menyaksikan video kami sehat selalu buat teman-teman dan saran masukkan kritik dari teman-teman bisa disampaikan pada kolom komentar terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih